Buat Wonder People yang mau membuat sendiri bibim bab, caranya cukup mudah. Pertama, siapkan bahan-bahan seperti beberapa jenis sayuran. Kamu bisa memilih kubis ungu, selada, tunas kecamba, wortel, tauge, kimchi lobak, dan jamur. Sumber proteinnya kamu bisa siapkan dari daging sapi dan juga telur. Dan komponen yang tidak boleh ketinggalan yaitu nasi. Cara membuatnya, kamu bisa terlebih dahulu memasukkan jamur di atas semangkuk nasi, lalu wortel dengan sebelumnya telah ditumis, tauge, kimchi lobak, selada kubis ungu, dan tunas kecamba. Setelah itu, masukkan sashimi daging sapi, dan yang terakhir kuning telur. Sebagai pelengkap, jangan lupa ya, beri minyak bijen untuk membuat rasa lebih nikmat. Mudah kan? Biasanya kalau sudah ada bahan-bahan di atas meja seperti ini, ada Om Mobi yang akan memberikan tips. Tapi enggak, seru deh kali ini. Masa Om Mobi cuma ngasih saya kulit jeruk? Kenapa coba Om Mobi? Mbak Ogi, mana mungkin kami tega membiarkan Mbak Ogi bersedih? Saya sih enggak bersedih Om Mobi, tapi saya bingung kok bisa-bisanya Om Mobi kasih saya kulit jeruk. Ini Om Mobi bukan menyuruh saya makan kulit jeruk dong. Tenang saja, kami pasti akan membuat sesuatu yang berguna untuk Mbak Ogi. Oh gitu, iya penasaran sih, kita mau ngapain nih? Pertama-tama masukkan kulit jeruk yang sudah dipotong dadu ke dalam jar. Oke, semuanya? Iya, semuanya Mbak Ogi. Nih, semuanya terus, setelah itu? Masukkan kayu manis, dua atau tiga batang. Dua atau tiga? Om Mobi udah nyiapin tiga sih, saya masukin semua ya. Ini saya udah masukin tiga, tapi sebenarnya kita mau buat apa ini Om Mobi? Sabar Mbak Ogi. Enggak bisa, aku enggak bisa sabar, soalnya ini kayaknya bahan-bahannya enggak jelas. Cuma dua aja, ini mau ngapain? Nah, sekarang masukkan air cuka ke dalam jar. Air cuka? Ini dua bening, tapi saya bisa mendeteksinya dari bau. Ini sih pasti cuka. Ini semuanya? Benar Mbak Ogi, semuanya saja itu dimasukkan. Terus? Masukkan air yang banyak, tapi jangan sampai penuh sekali. Oke. Ini bukan cuka, ini air. Alright, then? Tutup gelasnya dan selesai. Hah? Tutup terus selesai? Gitu aja? Berarti ini diapain? Harus nunggu, gitu? Tentu saja, diamkan dulu selama 24 jam. Bahkan lebih baik satu sampai dua minggu, agar bisa lebih wangi. Jadi enggak bisa dipakai langsung dong. Satu sampai dua minggu. Tapi sebenarnya ini buat apa sih, Om Mobi? Oh iya, hampir lupa bilang. Ini adalah pembersih multiguna. Pembersih multiguna. Oh, tenang saja. Om Mobi pasti kasih yang sudah jadi selalu untuk Mbak Ogi. Ya udah, coba. Saya mau lihat yang mana sih yang sudah jadi. Ah, ini. Tadi Om Mobi bilang pembersih multiguna. Tapi untuk bersihin apa saja, Om Mobi? Om. Om Mobi. Kabur lagi. Ya kabur, tapi ngasih surat cinta. Sekarang ya. Saya buka dulu ini apa nih. Oke. Oke. Oh, ada tulisannya. Dear Mbak Ogi, ini cairan pembersih multiguna yang dibuat khusus buat Mbak Ogi. Baik banget Om Mobi. I love you. Yang di dalam botol ini, pindahin ke botol spray ya Mbak. Bisa dipakai untuk membersihkan kaca, lantai, meja, kursi, dan banyak barang lainnya. Wangi juga loh dan segar banget. Selamat bersih-bersih Mbak Ogi. Oh gitu. Tuh, ternyata ini bisa digunakan untuk pembersih kaca, lantai, kursi, furniture deh. Katanya wang nih, coba ya. Saya pengen cium deh, aromanya seperti apa. Oh iya, segar banget. Oke, nanti saya pindahin deh ke botol spray. Terima kasih ya Om Mobi untuk tipsnya. Dan tips dari Om Mobi ini menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Tidak usah khawatir, kalian bisa meng-update terus informasi terbaru di One Day Food. Tiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang. Sekarang Rizka lagi pamit dulu ya. Sampai jumpa. Daging tapi yang punya sertifikat, kok bisa? Jangan buang kulit timun kalian ya. Karena ternyata banyak sekali kandungan nutrisi di dalamnya. Saya bakalan kasih tips buat kalian yang hobi berbelanja. Simak informasi lengkapnya besok ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.